Burung anak ini digigit serigala Jadi ceritanya ada sepasang suami istri yang membuang anaknya di tengah hutan Setelah lama datanglah serigala yang mendekati anaknya itu Serigala ini menggigit burung si anak ini sampai berdarah gitu Beruntung ada pemburu yang nyelamatin anak ini Akhirnya dia pun dibawa ke panti asuhan Sekian lama anak ini digigit serigala Anak ini akhirnya tumbuh besar tapi dia gak punya burung Karena kejadian waktu itu guys Dan ketika dia punya pacar Pacarnya itu malah ninggalin dia Karena cowoknya itu gak punya burung Karena sedih diputusin sang pacar Akhirnya cowok ini memutuskan untuk operasi memasang burung puyuh tuh Sungguh membagongkan ya guys Anak cewek ini pengen banget jadi astronot guys Pas dia ulang tahun Si ayah ngasih dia sepatu astronot supaya dia semakin semangat Ayahnya itu selalu ada dan selalu support sang anak Bahkan dia juga ikutan masuk ke imajinasi anaknya supaya dia seneng Dalam imajinasinya mereka sedang terbang keluar angkasa Tak disangka mereka menabrak planet tapi mereka malah seneng tuh Dan sekarang anak itu sudah besar dan masuk ke sekolah astronot Tapi sayangnya semangat anak ini jadi hilang dan tidak seperti dulu lagi Setiap pulang sekolah anak ini selalu kesal tapi sang ayah selalu menghiburnya tuh Tapi tetap aja anak ini selalu gak peduli Ayahnya selalu ada buat dia bahkan saat dia tidak lolos seleksi astronot Ayahnya selalu tetap mendukungnya Hingga suatu hari ketika dia pulang ternyata sang ayah sudah tidak ada lagi Karena sang ayah ternyata sudah meninggal Dan sang anak pun jadi sedih dan merasa putus asa guys Kasian banget Cowok ini lagi nunggu bis di pinggir jalan Kemudian datang seorang cewek yang menggunakan payung Cowok ini kebingungan padahal saat itu gak hujan sama sekali Dan ternyata tiba-tiba malah turun hujan dong Dan besoknya cowok ini nungguin bis lagi tuh Dan cewek yang kemarin itu datang lagi dan menggunakan baju yang begitu tebal Saat cowok ini mau bertanya eh salju malah turun duluan tuh Dan di hari berikutnya cowok ini ketemu lagi tuh sama si cewek Dan kali ini si cewek pake baju salam kayak gitu Dan ternyata tiba-tiba banjir besar datang dong Karena belajar dari pengalaman besoknya cowok ini datang dengan membawa semua peralatan guys Tapi herannya kali ini si cewek gak bawa apa-apa tuh Tapi tiba-tiba mau turun hujan dan peralatan yang dibawa cowok ini ternyata berguna juga Dan karena itu mereka berdua pun menjadi dekat guys Dan ternyata tiba-tiba